Kalau misalkan kita ngomongin sejarah hobi airsoft di Indonesia, jujur aja nih, sampai mulut gue berbusa terus gue koma 6 bulan di rumah sakit, itu juga bakalan belum kelar cuy. Perjuangannya panjang, penuh intrik, lika-liku, sama drama yang panjangnya bisa ngalahin season sinetron kesayangan nyokap lo. Berhubung gue belum berencana buat koma selama itu, jadi di episode ini gue bakal ngebahas satu hal yang gak bisa lepas dari perjuangan panjang eksistensi airsoft di Indonesia. Apalagi coba kalau bukan majalah reload. Karena kebetulan gue adalah salah satu orang yang terlibat di majalah itu, sampai akhirnya semesta memutuskan untuk mengakhiri kiprahnya dalam menyorakan perjuangan airsoft terindonesia. Nah ini nih, tapi sebelum gue lanjutin, mending lu siapin dulu tuh kopi sama cemilan. Karena abis ini gue bakalan cerita tentang berbagai pengalaman gue selama berjuang di majalah reload. Selamat datang kembali di acara bacotan Om Wok, dimana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Tentunya masih barengan sama gue, Emir Cesario alias Emir Bewok, tugang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Hahaha, alright cuy, gimana kabar PPKN? PPKM? Iya PPKM, gimana kabar PPKM lu? Semoga masih sehat-sehat aja, semoga masih BPK aja. Dan buat lu yang sedang berjuang hadapi Kopet 19, kita juga mendoakan supaya cepat sehat. Cepat beraktifitas. Cepat berkumpul lagi gitu ya. Dan bisa, hari-hari bisa, kita bisa main-main bareng lagi. Bisa main bareng lagi, bisa normal lagi semuanya. Udah kangen kan pasti pada mau main. Iya, iya, iya. Oke, berhubung kita juga lagi gak kemana-mana nih, dirumah aja gitu. Jadi, kita beresin studio merangkap gudang kan ya. Dan pas beresin, kita ketemu gini nih cuy. Ketemu, apa ya? Harta Karun kali ya. Harta Karun. Wajalah Airsoft legendaris lah yang pertama ada di Indonesia gitu. Jadi, episode kali ini yang agak-agak melankoli sepertinya. Gue bakal ngebahas perjalanan gue sama makhluk ini di dunia airsoft yang dimulai dari si Reload Magazine ini. Nah, buat lo yang penasaran, gimana sih cerita behind the scene? Enggak ya, gak behind the scene? Enggak, behind the scene juga. Behind the... Paper. The paper lah. The magazine. Behind the magazine. The magazine. Ini bakal kita kupas. Kupas, tuntas. Tuntas di episode ini. Jadi, buat lo yang kepo, jangan di mana-mana. Stay tune terus di Bacotan Omwo. Alright, cuy. Sebelum gue ngebahas masalah lu kita. Masalah. Gue kenalin dulu kali ya. Makhluk di samping ini. Ini adalah partner in crime gue. Sejak SMA. Sejak SMA, cuy. Dua, kan? Dari SMA, kita bareng, ya kan? Dihukum guru bareng, gitu. Main airsoft bareng, ya kan? Kerja di Mari bareng. Sampai akhirnya... Bikin YouTube. Bikin channel lucu-lucuan gini. Karena jujur, channel ini dibikin atas rasa kangen, ya? Sebenernya, ya? Iya, betul. Kita kangen jadi wartawan, gitu. Kangen bikin gini-ginian, gitu. Tuh, ada gue lagi di cover, kan? Gak, ee... Ya, intinya itu sih. Karena kita cinta banget sama hobinya. Akhirnya, ini, walaupun sekarang kan gak ada medianya lagi ya. Iya. Tapi gini. Oke, ee... Langsung ke pembahasan pertama kali. Awal-awal masuk trailer tuh gimana? Dulu-dulu apa? Gue aja dulu. Dulu yang masuk. Oh, iya? Oke, ee... Awal gue masuk di reload itu... Edisi kedua. Sebetulnya, edisi kedua reload magazine. Jadi, awalnya... Dulu sekitar tahun 2009, ya? 9. 9. 9. 9. 2008-2009 lah, gitu. Itu kan ada forum anak-anak Airsoft, ya? Sebelum namanya Bursa Airsoft, itu? Iya. Iya, forum jadul lah, gitu. Iya, gue lupa namanya, cuy. Tapi, disitu dulu gue suka iseng-iseng nih pengasah bakat merangkai kata gue, gitu. Jadi, gue suka nulis-nulis review Airsoft lah. Gue bikin-bikin thread di World Cup. Sampai akhirnya ada temen-temen gue yang bilang, Mir, Kompas mau ngeluarin majalah Airsoft nih, lo mau nulis di sana enggak, gitu. Gue awalnya kayak yang... Seriusan lo? Seriusan nih, jadi majalah, gitu. Emang bisa, kan? Seperti yang lo tau dulu kan, Airsoft itu masih abu-abu banget, gitu ya? Oh, ini baju-baju pertama gue di-reload, cuy. Yang gak jadi karyawan, gue dapet kaos ginian nih. Ya udah, akhirnya majalah pertamanya terbit. Dan gue juga dikenalin sama redaksinya waktu itu ya. Ya udah, terus gue dipanggil ke sana. Dan berkenalan lah gue sama Mas Adit. Waktu itu Pimret pertanyaan masih Mas Adit tuh. Terus sama Mas Adit, akhirnya gue dikenalin sama mentor, Mas Ibam. Halo Mas, Halo Mas. Guru besar ya, ketua kelas. Ketua kelas. Yang kita gak berani bilang enggak, gitu, sama dia takut kualat. Elak, so. Yaudah, akhirnya dari situ gue mulailah bekerja di Reload Magazine, gitu. Sebagai penulis. Biasanya nulis gombalan ke wanita, ke cewek. Dialihkan jadi keginian. Sekarang keginian, gitu. Positif dikit lah. Terus sebulanan lah ya. Sebulanan pertama gue kerja di Reload. Waktu itu posisinya gue masih kuliah, cuy. Terus makhluk ini, gitu. Sama. Masih kuliah juga. Ya kan, karena berhubung kuliah. Ada kadang off-class kan tuh. Kelas kosong, kelas kosong. Atau emang pengen cabut aja sebenernya. Enggak, emang kosong gitu. Kosong, jadi kelas kosong. Gue bete, bingung mau ngapain. Gue terlepon. Coy, dimana lu? Kompas gue lagi kerja. Gue main sana boleh nggak? Yaudah sih nih. Yaudah, jalan gue. Dari Depok ke Kebonjerung. Mayan tuh. Mayan lah ya. Mayan. Satu dua kali dia main ke Reload. Akhirnya diadopsi juga ya. Kayak kunci. Sama mentor kita. Mentor kita ya. Siapa? Bukan? Masih BAM. Masih BAM. Masih. Ya. Gak banyak anak-anak lah ya. Bisa udah bilang. Dan. Lo buat gue pribadi. Reload itu sepanjang perjalanan karir 2. Best job of my life so far lah gitu kok. Lo gimana sih? Ya kurang lebih sama soalnya. Gue jujur aja gak ada background basic apa-apa di nulis. Tapi. Masih BAM mau ngajarin gitu kan. Dari nol ya. Dari nol banget malahan. Orang-orang dungu ini. Beneran gak ada. Megang kamera baru. Megang buat nulis juga baru. Ngadepin. Orang. Ngadepin orang baru. Jadi. Banyak ilmu baru lah. Iya. Yang gue sama sekali gak tau. Jadi tau pelan-pelan gitu. Plus itu dibayar cuy. Ya walaupun. Nilainya waktu itu. Ya. Ya. Dibilang kecil lah ya. Tapi. Tapi ilmunya yang mahal. Betul. Karena. Dulu. Jujur aja waktu. Gua kerja di reload ya. Waktu kita kerja di reload. Itu kan masih under. Popas Gera Media ya. Yang gue rasain disana tuh. Saat itu. Kekeluarganya rap banget sih. Mantep coy. Kayak. Sampai sekarang juga ya. Ke emas BAM. Walaupun kita udah gak sekantor lagi gitu. Tapi. Komunitasi itu terbiasa. Ya. Ya. Karena. Mas IBAM buat. Gua sama. Hendry ini. Bukan cuma sekedar. Atasan juga di kantor. Ya. Ya. Udah kayak. Guru sama murid. Lu ketau kan. Film-film luar sana. Yang ada guru. Sifu, sifu, sifu ya. Kayak gitu lah. Dia tuh gitu. Kiai IBAM gitu. Kiai IBAM. Ya. Dia. Doi juga. Buat kita. Sosok abang lah ya. Kenapa? Karena dulu kan. Kita masih. Pengal. Masih pengal. Masih liar gitu. Masih alay lah ya. Kalau kata Roma. Darah muda gitu. Berapi-api. Dan. Dia ngedidik. Kita lah. Sampai. Bisa jadi. Sekarang ini. Ya. Oke. Kurang lebih segitu. Apa ya. Acara hari ini. Enggak lah. Itu awal. Awal. Awal kita. Masuk. Ke dunia airsoft. Di majalah 2021 ini. Kalau. Ya kalau ngomongin. Airsoft sendiri sebenarnya. Gua udah main dari. Dia dari. 2007. 2007. 2007. 2007. Tapi. Mulai. Give back to society. Ya pas kita. Ya di sini. Ini gitu. Ada banyak sih cerita. Mulai dari. Yang seneng. Yang seru. Yang sedih. Yang horor pun ada. Yang horor juga. Yaudah. Abis ini. Kita bakal ceritain. Pengalaman-pengalaman. Kita yang tadi itu ya. Di reload. Makanya. Lo. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di. Baca Tanahmu. Sekarang kita masuk ke. Sesi. Sejarah. Sejarah. Gak. Tadi kan. Gua bilang ya. Jaman kita di reload. Itu banyak banget. Ceritanya tuh. Banyak. Banyak banget. Lihat aja tuh. Kita tetap di reload. Sampai. Majalahnya tutup ya. Tadi kan gua udah bilang. Kita punya. Cerita dari yang. Seru. Yang sedih. Bahkan horor. Horor juga ada gitu. Jadi. Mulai dari yang. Apa nih. Seru dulu. Seru dulu kali ya. Dulu dulu. Masa. Awal awal udah dikasih. Sedih. Lihatlah kening aja udah sedih gua. Hahaha. Mulai dari lu dulu kali kan. Kalau. Sisi lu nih. Cerita cerita. Seru. Diri lu tuh. Apaan aja kan. Soksikan. Banyak ya. Kalau yang seru ya. Khususnya. Kalau. Kita nih. Kita kalau lagi. Liputan gitu. Sering di ajak. Buat. Liputan. Kalo yang. Keren gitu. Kayak. Yas gitu. Ketemu orang-orang. Gede. Orang-orang keren. Ketemu ahaya juga loh. Hahaha. Ya. Orang-orang yang gak tiap hari. Bisa kita temuin gitu. Sebenernya gitu. Terus. Nah. Apa namanya. Kita bisa. Nyoba. Unit-unit baru. Yang kalian belum bisa nyoba. Kita udah duluan. Hahaha. Ya maaf. Jumawa dikit ya. Kalau gak gitu kan gak. Lu gak bisa. Tahu. Di majalah ini. Iya sih. Iya. Ada yang gak dari lu yang. 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 Menurut lu pengalaman. Seru lah. Selama di reload gitu. Ya. Seru itu kepas. Liputan. Kalau liputan lagi difot. Ya. Di mana. Lagi skirmis tuh. Hmm. Jadi sambil ngeliput. Sambil ngeliput temen-temen. Pada main skirmis nih. Kita fotoin. Yang. Cuma yang kurang ajarnya tuh. Lagi difoto. Lagi seru-serunya. Tembakin coy. Emang gak ada akhlak lu semua. Gitu. 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 Gitu V Kang parkir. Tembakin gue. Ngepal. Ewan aku siapa yang membaikin dulu tuh. Ewan lah. Ewan aku dari gue. Dari lu sekarang. Kalau gue ya? Iya. Gue pribadi. Pengalaman paling seru. Gua di reload. Itu adalah. Gue liputan. Polak balik. Hongkong Jakarta. Hongkong Jakarta cuy. trabalhar long-bajak plesi gak ikan. Hidang pajak lagi ga kan? Gutbudgetnya cuma buat satu orang. Ya gue bisa main-main ke Hongkong, ke Taiwan gitu ya, gue ke pabrik airsoft gitu, ngenalin airsofter Indonesia ke mata dunia gitu ya, internasional Itu merupakan kebanggaan tersendiri sih buat gue sih, dan itu gak bisa terjadi kalau gue gak kerja di reload juga gitu sebenernya gitu kan Terus pengalaman seru lainnya yang pasti sih, kita dibayar buat main airsoft cuy Iya lah Itu mimpi basah gak sih buat anak-anak airsoft gitu, lo sukir, lo dibayar buat sukir gitu Udah mainnya gratis, dapat makan gratis Dibayar Ya itu menyenangkan lah Buat gue gitu, tapi yang paling serunya adalah reload itu adalah channel buat kita memperjuangkan eksistensi airsoft sih Ya itu, di Indonesia sih gitu Ya walaupun jujur aja berat sebenernya gitu Ya as you know dulu airsoft masih dibilang quote-unquote illegal gitu lah ya gitu Belum jelas Kita cukup memperjuangkan airsoft dengan cara yang kita bisa lewat-lewat media sih Oh iya buat yang gak tau juga, reload itu kurunya dikit loh Jangan lo kira banyak cuy Banyak kan itu kalau bisa dibilang kurunya intinya reload, 4-5 orang lah ya 4-5 orang lah Gue, Dira.. mentor kita Bohanya… Ada yang Yonah.. yang suka bantu-bantu aja Kalau lu ragi, MEMAKodenya volt aja tutaj Sekarang mau ngurusin anak-anaknya banyak HAHAHAHA Sehat, sehat ya yaがen Beijing? H когда Youtube hehehe Dari 2009 sampai 2013 Pas kita lulus Lulus juga gitu Bisa bertahan selama itu Dengan tekanan Kanan kiri gitu ya Dari dalam dari luar Tapi kita tetap survive Menurut gue Keren banget gitu Kepemimpinannya masih ibam gitu Salah-salah bisa hancur Kalau salah hancur Tapi Keren lah Itu yang bikin kita percaya banget Sama pas ibam gitu ya Karena ya Bukanya kita survive gitu Sampai tahun itu Gitu sih Seru aja sih Serunya sekarang Apa ya Seru Sedih Sedih Ya kalau Yang sedihnya di reload juga Banyak gitu Sebenernya sih Tadi kan gue juga sempat mention Banyak cobaan lah Selama kita di reload gitu Karena Udah Udah Resource-nya terbatas gitu Sebenernya gitu Tekanan-kanan kiri juga Banyak Berat Terus Yang paling keinget Yang paling keinget Bikin gue sedih selama gue kerja di reload dulu Itu Gue kehilangan Salah satu senior gue di Kompas Senior kita Yang bisa dibilang mentor kita juga ya Mentor juga Namanya Almarhum Pak Didi Pak Didi D.N.Yusuf lah Kalau yang suka baca majalah angkasa tuh Dia Kru angkasa juga gitu Yang mana Almarhum Pak Didi ini Meninggal saat Kecelakaan Sawat Sukhoi Sawat Sukhoi ya Yang lagi Gunung Salak Gunung Salak Dia lagi Test flight Terus dia Jatuh Pak Didi Salah satu gunung pangnya Yang bikin Sedihnya Pak Didi Ilang itu Satu Dia orangnya Walaupun dia senior Dia sangat Amat ngayomin lah ya Sama kita yang Muda-muda Dan Bengal Gak tau diri Terus Sehari sebelum Dia flight Dan jatuh Itu kita masih sempet Ngopi bareng Di tangga Sampai main Ngopi bareng Dan kejadian itu tuh Sebenernya gak lama ya Sebelum Indonesia Airsoft Show 2012 ya Udah deket banget Selang Udah deket banget Dan Pak Didi tuh Pengen banget Bisa Berpartisipasi Berpartisipasi Disitu Dia pengen banget Ikut lomba AI PSC Waktu itu ya Kita lagi latihan-latihan Bareng Terus Ternyata nasib Berkata lain Bagaimana gitu Dari gue Ya Kalo gue sih yang sedih Kalo Lu apa yang Yang sedih lah Dari versi lu Kalo gue yang sedih Itu Pas Majalah ini ditutup Serusan Sedih banget Oh iya Sedih banget Serusan Diperjuangin Keras gitu Ngadepin tekanan Kiri kanan Deadline gitu Sampai pulang subuh Baru kan sama maling Sama Bencong pulang kerja Reload tutup Sedih sih Walaupun Saat ditutupnya reload Tidak menyalakan Siapa-siapa Memang pada saat itu Kan emang lagi switching Dari media cetak Ke digital Jadi media cetak Lagi goyang banget Terpaksa Reload Ditutup Pengangguran lah Baru mau naik pangkat Dari pengangguran Sedihnya lagi Tau gak Pak Pas lulus Pas ditutup Gak jadi naik pangkat Gak jadi Semangat gue buat lulus Ditutup Sedih ya Itu kayak Ibaratnya ya Lo lagi ikut Maraton Udah mau finish Jatuh Bukan jatuh Cuman ding lo jatuh Maratonya Batal Udah anak aja Itu kita sempet Speechless juga Bukan cuma sekedar Kita ngerasa Kita kehilangan Mata pencarian Kehilangan duit jajan Tapi Yang Lebih menjadikannya Lagi adalah Kita ngerasa Kehilangan Channel Atau media Untuk terus Memperjuangkan Hobi ini Sebenernya Makanya sekarang Bikin channel ginian Gitu Biar rame lagi kita Ada temen main Karena Kita masih Tetap Pengen terus berkontribusi Udah cinta Gimana Gitu Ya Ini sekarang Channelnya lucu Lucuan Tapi Namanya Kontribusi Apa yang kontribusi Ya Ini Bikin cinta Ya Eh Tapi Ngomong-ngomong Cerita Sedih yang tadi Ada lucunya juga Si cuy Sebenernya Pas Reload Ditutup Ya Jadi pas Reload Ditutup Itu tuh Gak jauh dari Ketok pahlu Majalah ini Selesai Gitu Bubar Kompas Gramedia Itu ulang tahun Cuy Waktu itu Ulang tahun Nah ini Ini gue gak tau ya Sebenernya Ironis Atau Atau Apalah Bilangnya Tapi Ironis Ya Ya bisa Bisa sih Dibilang ironis Jadi gini Pas Reload Itu ditutup Kan Kompas Terus itu mau ulang tahun nih Ya kan Nah Kompas itu gak adain acara gede Di Bentara budaya Bentara budaya Kalmerah 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 Nah Itu tiap Tiap Lantai Tiap Redaksi Majalah Itu dikasih Bucu Buat perwakilan Buat perwakilan Mewakili Lantai Sama Majalah Ya Gitu Dan kebetulan Waktu itu Kita diminta Untuk Ya gue tau Lu udah Selesai Disini Kerjanya Tapi mau gak Terakhir Terakhir Buat Farewell Jadi perwakilan Lantai Enam Lah Buat acara Ulang tahun Kompas Yaudah Gue Akhirnya Ya karena Balik lagi kita gak bisa bilang Enggak gitu ya Sama si Ibang Akhirnya Yaudah Kita Gear up Kita jagain Bud Di acara ulang tahun Kompas itu Keren lah Keren cuy Sampai Akhirnya kita diminta Untuk Ala-ala Mengawal Almarhum Pak Yaakob Pak Yaakob utama Cuy Sebesarnya Jadi pas Beliau dateng Ke acara itu Mau pembukaan Kita Ngawal dia Ceritanya Kita ngawal Untuk keliling Bud-bud stand-stand Yang ada disana Sampai terakhir Kita balik Ke bud kita Pak Yaakob Nyamarin Menyampaikan rasa terima kasihnya lah ya Buat kita Salaman Terus Dia nanya gitu Kalian dari Mana Kita dari Majalah Reload Pak Oh iya Keren 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 Kerja bagus ya Semangat terus Semangat Ya Pak Makasih Gak tau aja Kita baru di PHK Cuy Ya tapi Ya gitu Mau gimana Nikmatin aja Iya Ya tapi Easy going aja Udah Gak usah pusing Gak ya At least kita Meninggalkan kompas Dengan memberikan Memori yang Indah Gak jelek Gak jelek amat Walaupun kelakuan kita Absurd sih Bikin mas ibu yang kadang suka Diomelin Geling-geleng Ampun guru Oke Itu Sedihnya ya Horor 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 Oh iya Horor Cuy Nih 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 Main airsoft Itu gak pernah Lepas dari Perhororan Perhororan Setiap tempat ada Dari dulu lah Cuy Jadi Yang horor ini Pas kita ke Parompong Cuy Ah Bandung Bandung ya Itu kita masih Tahun-tahun pertama Gak sih Tahun-tahun pertama 2009-2010 Kalau gak salah Itu Jadi Ceritanya Kita baru keluar Deadline nih Jam 5 pagi Jam 5 Baru pulang nih Terus Udah lah Istirahat Ini jam 10 Dian lepok Ntar sore Ke Bandung Ah yang bener tuh Iya Boleh gak Yaudah gue tanya Mak gue dulu ya Gue ngomong lah Masih Anak baik Itu kita dulu ya Ijin dulu ya kan Di luar bandel Tapi kalau di rumah ya Baik aja lah Di izinin Udah jalan Jam 3 Kantor Kantor Kita jalan Berlima ya Ber Iya berlima Berlima Dua Lu Mas Iban Mas Adit Mas Adit Ada tuh Satu Jalau Kita bilangnya Sigalau Kita lupa nama Ingat rasa Nah udah jalan lah Sampai lah Bandung Sampai Bandung Itu kita Nggak langsung main Nih Nggak nginep Nginep dulu Karena nyampe kan Malem Lagi nyampe Dia nih En 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 Maan Tuh depan Dekuti di atas poon Biarin aja Udah Selama nggak ganggu Aman Baru nyampe udah Dikasih Ngin gitu Ya gimana Genit sih Nah besokannya Itu kita jalan Tarongpong Hari-hari itu aman lah Pagi siang itu aman lah Sore masih aman lah Masih kirmis Masih seru Oh iya Buat yang Nggak tau gitu ya Kita Ngeliput acaranya itu Di Tasmen Kapil ribu kuda Denka food Denka food Tarongpong Coba deh Google map Dicek Buat yang punya cerita-cerita Agak-agak misi si Pak Rompong Boleh kali di share juga ke kita ya Siapa tau ntar bakal kita Angkat shout out juga Oke lanjut Sok lanjut cuy Abis siang hari-hari Biasalah Kita foto-foto Rekam Video Oke dapet Pas malap ini Gue sama dia ngajar Cuy jalan yuk Ngapain Foto-foto malem Buat skirmis Malem Oh iya Itu skirmisnya 24 jam ya Kita sekitar jam 11 11 11 jam 12 11 Ya Pokoknya malem lah Malem lah Udah jalan Nah Mas kita lagi jalan di kandang kuda Ada yang teriak-teriak coy Tolong 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 Kita denger Apaan tuh 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 kayaknya ada orang Oh iya Kenapa Tolongin mas Dukuntilah anak di pohon Ya mas Bentar mas Yaudah Gue samperin Mas-mas ini mas Centerin saya mas Centerin Ya Centerin tuh Orangnya peserpannya dateng Ke gue Udah yuk yuk Itu ada ini Udah gak usah ngomong disini Udah Kita evakuasi lah Ke safety zone Jadi safety zone Kasih minum aja dulu Abis itu dia cerita Ke temen-temennya Daripada Daripada sawan ya kan Anak orang gitu Ya paling Ya itu emang Emang berkesan banget sih Karena Gue sama dia Yaksinya sendiri cuy Itu Posisinya tuh kayak Jalan setapak gitu Ya kan Lalu kita kontak nih Ujung sana nembak sini Ujung sini Nembak sana Gitu kan Yaudah kita portret Tiba-tiba Di tengah-tengah mereka itu Ada yang turun cuy Turun Terus naik lagi ke atas Gitu kan Gak ngerti Maksudnya apa Gitu Bercandanya begitu Jadi daripada Orang-orang itu Sawan ya kan Ini evakuasi aja Langsung Ya Ya Sampai Sampai Ya kalau si mentor Nah Guru kita Enak aja Ada di safety area Gitu Iya Guru kita Coba nanya Ini Kenapa Orang-orang ini Biasa mas Ngeliat tante Mungkin Kalau Lu Nonton Video ini ya Komen lah Nanti kita denger cerita Dari versi lu Atau banget siapa tau Ada yang Orang yang kita tolong itu Lagi nonton Iya Komen lah Nanti kita mau denger cerita Lu bareng Atau ya Siapapun yang lagi nonton Ini kalau lu punya cerita horor Pas girmis Sok Bagi-bagi kita di komen Nanti kita Angkat Curi Bukan buat Takut-takutin ya Bukan Ya tau aja gitu Ada tata keramanya Kalau disitu Ya itu tadi Pengalaman Ya singkat ya Pengalaman singkat Gue sama Endry yang Berkesan gitu Di Kompas gitu Waktu kita kerja di Reload Reload gitu Abis ini gue masih bakal Cerita Ya masih ada Kita ceritain lah ya Ada Semutar Semutar Pengalaman kita Disini gitu Jadi buat Lu yang masih penasaran Stay tune terus Di Bacatan Ombok Jangan kemana-mana Right Tadi kan Kita udah Cerita ya Soal pengalaman Kita di Reload Mulai dari awal Masuk Terus Cerita yang seru Seru Yang Sedih Sampai yang Horor pun ada Oke Berikutnya gue pengen Nanya sih Sebenarnya sama Lu Oke Apa-apa Ini sebenarnya Gue pengen nanya Dari Dari Duitman Gak pernah Gue tanyain sih Sampai sekarang Buat lu sendiri End Oke Honjur nih Yang pertama Pengen gue tanyain itu Reload Buat lu tuh apa sih Itu yang pertama Yang kedua Apa Yang Ngebikin lu Stay gitu Atau yang jadi motivasi Lu Untuk Tabah Sampai akhir Di Majelah ini So Oke Jadi yang pertama Apa itu Majelah Reload Bagi gue Sekolah Kenapa sekolah Ilmunya banyak Dan yang Ngasih ilmu Itu Ikhlas Gitu kan Ngasih ilmu Dari secara Gue kan dulu Masih bego lah Masih nol Mungkin tau Tentang Sekarang juga Masih bego Sih Gitu Banyak lah Banyak lah Ilmunya Dari gak bisa Megang kamera Sampai bisa Dari gak bisa Nulis Sampai bisa Banyak lah Pokoknya Terus Di reload itu Udah kayak keluarga Coy Gue tau kan keluarga Gimana Pasti gitu Akrab Jadi Ya dibilang tadi Majelah ini Yang ngerjain gak banyak Di tengah Tekanan yang besar Dari dalam dan luar Faktornya banyak Banyak lah Tapi Kita tetep solid Yang kedua Apa yang menyebabkan Gue bisa Tabah sampai akhir Itu Yang gue tadi Keluarga Karena Kita yang udah Solid gitu Tau kan Terus Ada Kecintaan juga nih Sama airsoft Buat lu Padak nih Yang nonton nih Itulah Gadingnya Ampe Tabah Ampe akhir Kalau lu Itulah Buat gue Kalau lu Sekarang Kalau gue Buat gue Basically Sebenernya sama Kayak lu Kurang lebih Reload Buat gue Itu Sekolah Kalau Kita bilangnya Panti asuhan Kasih ibang Kalau mau Sok-so Agak-agak keren Sekarang dikit Kita bilangnya Reload Komando school Sekolah komando Sekolah komando Yang kedua Keluarga Keluarga banget Jadi kan gue juga Udah bilang belum sih Gue Itu kayak Best job Of my life So far Belum Baru ngomong Masuk Iya Mungkin karena Sosok mas ibangnya Sebetulnya sih Karena Sosok mas ibangnya Ngemong Benda banget Itu Padahal kenal ini Mau Mau loh dia Jadi itu yang bikin gue Bertahan Itu faktor-faktor Terbesar ya Faktor keduanya Adalah Lu Orang-orang kayak Lu Gue bertahan di Reload gitu Karena Berikut gue Reload itu Adalah Channel perjuangan Channel Dimana gue bisa Memperjuangkan Apa yang gue percaya Dan apa yang gue cintai Which is airsoft Iya Bener Iya Gitu Dan Reload itu juga jadi Inspirasi buat kita Sampai akhirnya kita bikin Channel Lucu-lucuan Karena Jujur aja Gue bikin Channel ini Sama dia Gitu Bukan karena Gue anak airsoft Gue keren Gue bikin channel Lu nonton gue Gitu Engga Channel ini Tentang kita Tentang 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 komunitas ini Dan Gue ngerasa Udah lama Disini Gue Ngerasa komunitas ini Yang udah Ngebersarin gue Gitu Akhirnya Gue berpikir Apa yang bisa gue Give back to Community Dulu gue berjuang Di Reload Terus Reload Yang udah gak ada Yaudah Akhirnya kita Begin sendiri Lagi Oh iya Kalau buat lu Kalau buat lu sendiri Gimana cuy Kira-kira Reload Buat lu Apa sih Bisa lah Kali komen Tolong komentar Di bawah Pengen tau aja Gitu Kepo Nah Itu kira-kira Cerita kita Dari sudut panah kita Behind the Magazine Selama kita kerja Di Reload ini Nah Kalau dari lu Sendiri Kayak yang kita udah tau Airsoft Airsoft sekarang tuh Udah sangat Jauh berkembang Jauh banget Jauh banget Dari jaman kita dulu Ke sekarang Perubahannya Udah drastis banget Dan signifikan banget Kalau Jadi lu nih Secara lu kan Airsoft tertua juga Harapan lu apa sih Untuk airsoft ke depan Sok lah Harapan gue Yang utama Bisa main bareng Itu yang main utama Main bareng Semoga pandemi cepat Selesai ya Iya Main tapi Ya main Gak ada baper-baperan Ya kayak dulu Enjoy the game Tembak yaudah Tembak yaudah Dibacotin yaudah Karena emang Enak airsoft kan Bacotannya Lebih pedes Daripada bibinya Gak sih Itulah yang pertama Harapan gue Terus Kedua Ya harapan gue juga Inggras untuk Airsoft terbaru Semoga gak Pakut lah main Semoga Ada regenerasi Jadi Hobi kita ini Jalan terus Jadi ada main Ada yang dari muda Dulu gue juga main Terus Bucil-bucil Bucil Bucil-bucil Kalau sekarang Bahasanya tuh Bucil-bucil Ya murik dong Ya gitu lah Itu dari gue Kalau dari lu Dari gue Harapan dulu ya Harapan gue Untuk Ya Pasti jadi jauh lebih baik Terus Berkembang Kita kan gak Selamanya Ada juga Yang tau yang namanya Umur gitu kan Harapan gue Untuk anak-anak baru nih Sekarang Liharsoft yang masih muda-muda Gua udah panggil adek gak sih Ngasih 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 Kayak yang gue bilang Waktu gue interview Ke anak-anak Apa? NTF ya NTF NTF Pesan gue buat Semua nih Yang masih pada muda-muda Jadilah jauh Lebih baik Daripada kita Harus Harus Daripada gue Daripada dia Daripada Ya Temen-temen sangkatan kita lah Gitu Yang lain-lain Gitu Karena Nanti ke depannya kan Airsoft itu Masa depan hobinya Kan ada di tangan lu Sebenernya Jadi jadilah Jauh lebih baik Dari Kita Sama Jangan Baper lah Hobi ini Emang banyak Diisi orang-orang nyebelin Sebenernya Gitu Tapi ya Karena nyebelinnya Itu kita jadi sayang Kenapa Ada cerita Di setiap permainannya Ada cerita lah Yang bisa Bisa lo Sampaikan lah Nanti Jadi setiap Subir Terlalu datar aja Gitu Apa lagi Apa lagi Semoga Perekonomian Membaik kali Dari gue Kenapa Karena Kalau dengan Perekonomian Membaik Kan duit itu juga Jadi makin banyak tuh Oh iya Lo bisa Bisa beli unit baru Bisa beli unit baru Bisa beli unit baru Bisa beli unit baru Ya Itu sih Harapan gue Untuk Dunia Airsoft ke depannya Gitu ya Kalau lo sendiri Bikin Kalau mau berbagi Sok Tulis lagi di Kolom komentar Gak apa-apa Sampahin aja Kolom komentarnya Kalau bilang Mir Lo bangsat Gak apa-apa juga Oke Kurang lebih Segitu Edisi Nostalgia Kali ini Makasih banget Buat yang udah Nonton sampai habis Makasih banget Buat yang udah Udah komen Udah like Nge-share Yang dislike juga Thank you cuy Oh iya Yang udah subscribe Oh pasti Nuhunnya Yaudah Kalau misalkan Lo punya Kritik Saran Atau Apapun lah Yang pengen lo Pengen lo sampaikan Atau mungkin Lo mau berbagi ide Mungkin misalnya Mir Edisi depan Bacotin soal ini dong So Again Tulis lagi Di kolom komentar Komentar Kalau dulu kan Di majalah Gak bisa lo komen Sekarang bisa Sekarang silahkan cuy Kapan lagi Kapan lagi Yaudah Sampai ketemu Di episode Bacotabobok berikutnya Masih barengan Sama gue Emir Desario Alias Emir Bewok Tugang Bacot Profesional Kesayangan Selingguhan Anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax